Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana Mimin akan membahas tentang apa yang akan terjadi setelah momen bahagia pesta ulang tahunnya Dewa dan juga Lia Nana, Dewa dan juga Lula akan kembali menghadapi masalah yang cukup rumit terkait masalah penyakitnya Budiana Mimin juga akan membahas tentang gelang yang saat ini belum Lia dapatkan Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara Like, Comment dan juga Subscribe-nya Serta Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih ya guys Acara ulang tahunnya Dewa sudah dimulai dan sudah sangat meriah Dewa dan keluarga Buana beserta para tamu undangan pun terlihat sangat bahagia Karena kehadiran artis ternama Melly Guslaw dan Dewa pun benar-benar sangat menghibur ketika dirinya nyanyi duet dengan Melly Guslaw Tapi disitu Pajar terlihat sangat gelisah dan sepertinya sangat bingung Karena Lia belum juga datang ke pesta itu Padahal Pajar sudah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya Lia Yang sebelumnya Lia menganggap Pajar sudah lupa hari ulang tahunnya Pajar juga sudah menyiapkan sebuah cincin untuk melamarnya Yang mana cincin yang akan Pajar berikan adalah cincin yang dulu sangat Lia inginkan Tapi Pajar tak mampu untuk membelikannya Tapi yang jelas Lia akan datang Lia pun akan sangat bahagia dengan kejutan dari Pajar Lia juga akan menerima lamaran dari Pajar Sementara Lia kini masih belum memberitahu Pajar kalau gelang Yang bertuliskan nama Pajar sekarang ada di tangan Pak Karna Asistennya Melly Guslaw Karena Lia takut Pajar akan kecewa jika gelang itu tidak bisa didapatkannya Soalnya Pak Karna kini sedang berada di Majalengka Tapi sepertinya gelang itu akan berhasil Lia dapatkan kembali dari Pak Karna Sementara penyakit Budiana akan semakin parah Karena Budiana tak segera dioperasi Pasalnya dokter belum bisa melakukan tindakan pengangkatan ginjalnya Mirna Karena saat ini kondisi Mirna masih sangat lemah Dan tidak menutup kemungkinan ya guys Mirna tidak bisa untuk mendonorkan ginjalnya untuk Budiana Tentunya ini sangat berakibat sangat patah bagi Budiana Apakah akan ada orang lain yang akan mendonorkan ginjalnya Tapi jika Nana mengetahui penyakit Budiana Pastinya Nana lah yang akan menawarkan ginjalnya Untuk didonorkan kepada ibu kandungnya itu Dan ada kemungkinan Lula juga akan bersedia untuk mengorbankan satu ginjalnya Karena kemungkinan besar Lula akan mengakui Budiana sebagai ibu kandungnya Setelah Lula melihat kondisi Budiana yang sudah semakin parah Apakah di episode malam ini Nana akan mengetahui tentang penyakit Budiana yang sebenarnya Dan apakah dia akan benar-benar bisa mendapatkan kembali gelang yang ada di tangan Pak Karnak Tentunya ini sangat membuat kita penasaran Untuk itu saksikan terus kelanjutannya Buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja Ulasan dan prediksi buku harian seorang istri di video mimin kali ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih